Kan begitu banyak merek memori kan? Terus apa yang membedakan kebutuhan seorang profesional fotografer dengan regular fotografer gitu? Kenapa harus memilih produk Lexar yang di kelas premium? Kan ada yang murah gitu, kenapa harus membeli produk yang premium? Untuk profesional fotografer atau foto itu entusias ya? Itu biasanya mereka kalau take picture itu kan bukan seperti kita orang awam ya? Kita pakai handphone aja udah merasa oh hasilnya bagus. Tapi bagi profesional fotografer itu mereka kan memerlukan kecepatan. Misalnya. Premium quality-nya itu ya, terutama di Indonesia. Lexar kan nggak ada perwakilan ya di Indonesia melalui distributor kan. Nah gimana caranya Lexar itu membuat policy terutama soal warranty? Nah karena banyak juga mungkin. Ya kali ini kita akan membahas sebuah produk dari salah satu brand yang mungkin di Indonesia masih cenderung kurang dikenal ya. Tapi sebetulnya produk ini produk yang bagus dan spesial banget. Saya ditemani oleh prinsipal dari produk ini dari Taiwan langsung. Ya ini Miss Lin dari Lexar di Taiwan. Yes. Yes. Miss Lin, thank you buat udah datang ke sini. Buat kita ngobrol-ngobrol. Jadi topik hari ini sih kita pengen lebih banyak ngobrolin dan lebih kenal tentang produk Lexar sih. Brand Lexar and produknya. Yes, yes, yes. Untuk Lexar sendiri ya, sebetulnya ini termasuk produk baru atau sebetulnya udah lama di dunia dan baru masuk ke Indonesia kira-kira berapa tahun gitu di Indonesia ya? Oke, thank you Samuel udah memperkenalkan. Saya Lien, country manager from Lexar Taiwan. Oke. Jadi saya ini take care for Apex region. Oke. Oke. Sebelumnya saya kenalkan tentang Lexar dulu. Oke. Jadi Lexar sendiri ini mestinya US brand. Kita udah ada sejak 1996. Tetapi waktu itu kita under Micron. Pasti banyak di sini yang mengenal merek memory itu pasti tau Micron siapa. Ya kan? Pada tahun 2017 August kita diakuisisi oleh Longsis. Siapakah Longsis itu sendiri? Apakah pernah dengar? Nggak, nggak pernah. Nggak pernah. Jadi Longsis sendiri itu the biggest module memory company di China. Dan Longsis itu sekarang kan mother company saya. Itu sudah IPO di China di tahun ini. Jadi dia cukup besar. Dan Longsis sendiri itu biasanya membantu brand-brand internasional untuk OEM produk mereka. Oke. Jadi Longsis sendiri sebetulnya produknya itu tersebar di banyak brand sebetulnya. Tapi dia nggak ada brand sendiri pada saat itu. Jadi dia membantu brand-brand internasional. Untuk OEM. OEM itu dalam arti itu ya. Job order gitu ya. Job order. Dengan brand masing-masing sendiri ya. Yes. Brandnya yang ada di dunia ini ya. Yang untuk memory. Oke. Dan pada tahun 2017 Agustus begitu dia tahu Micron akan menjual merek Lexar ini dia dibeli oleh Longsis. Karena merek Lexar sendiri ini mestinya dia sudah sangat mempunyai good reputation di US, Europe, and New Zealand, Australia. Untuk memori produknya yaitu misalnya SD card, micro SD, dan USB. Cuma untuk Asia Tenggara sendiri itu bisa dibilang masih sangat minim dalam arti kosong. Karena mereka fokusnya waktu itu untuk US, Europe, dan Australia, New Zealand. Jadi masuk ke Asia-nya yang belakangan ya. Tapi sebetulnya secara produk Lexar itu sudah cukup lama. Ya benar. Ada di dunia lah ya. Ya. Nah dengan akusisi dari Longsis sendiri berarti Lexar itu berarti sekarang diproduksi oleh Longsis. Jadi gini kalau misalnya saya informasikan dulu yang tadi itu misalnya pada tahun 2017 kan sebelumnya itu sebelum tahun itu yang tahu merek Lexar itu biasanya dia kalau ke US atau Europe dia beli merek ini. Jadi buat orang-orang yang suka fotografi, foto entusias ataupun fotografer dia mestinya sudah tidak maksudnya sudah familiar dengan merek ini. Cuma yang untuk orang-orang yang awam mungkin kalau untuk Asia Tenggara itu masih kurang pernah dengan merek ini. Dan kita masuk setelah kita diakuisisi oleh perusahaan China Longsis itu mereka merasa saya sendiri kan di Asia Tenggara, maksudnya di Asia. Saya ingin membesarkan pasarnya Asia terutama Asia Tenggara, Indonesia. Karena Indonesia kan super potensial ya. Banyak brand yang ingin masuk ke Indonesia, high population, very potential. Ya sama juga dengan Lexar. Dan sekarang ini hubungan kita dengan Longsis itu mestinya kita meskipun satu owner tapi kita manajemennya berbeda. Jadi Lexar sendiri ini headquarternya tetap di US dan kalau Longsis kan headquarternya di China. Cuma di China, di Chongsan itu owner kita ada mendirikan kayak satu tempat industrial park itu dibuat kayak the biggest memory museum. Lexar Memory Museum itu sangat bagus dan sangat besar sekali dan so far sampai saat ini brand yang mempunyai museum yang begitu besar untuk memory. Itu cuma kita. Wah menarik ya. Jadi perjalanan Lexar ini mengenal produk memory itu sangat panjang ya Lin. Sampai punya museumnya artinya berkembang terus ya secara teknologinya. Jadi gini sekarang kita ini perpaduan ya. Kalau untuk Lexar sendiri kan karena dia sangat mempunyai good reputation di photocardnya atau misalnya micro SD USB dan lain-lainnya. Kalau yang untuk mother company kita Longsis itu dia untuk semua produk memory dia ada OEM untuk brand lain. Cuma dia lebih super experience di SSD and DRAM. Makanya di tahun setelah Lexar diakuisisi oleh Longsis di tahun 2019 Longsis maksudnya Lexar mengeluarkan produk SSD and DRAM. Jadi sekarang hubungan kita dengan Longsis itu kecuali satu owner itu juga Longsis adalah salah satu supplier kita. Jadi ibaratnya Longsis supply untuk merek ABCD dan ABCD itu salah satunya Lexar. Oh oke. Jadi secara built-in kualiti sendiri sebetulnya Lexar ini sudah memiliki standar yang sangat bagus ya. Di sisi SD Card yang tadi dibilang itu sebetulnya saya sudah tahu cukup lama sih brand ini dan memang kualitasnya tergolong bagus ya. Dan untuk produk SSD dan DRAM-nya juga sudah diproduksi oleh Longsis yang memang experience-nya di bidang tersebut ya. Iya. Jadi kalau yang untuk SD Card sendiri itu reputasinya sudah tidak usah diragukan lagi karena sejak zaman dahulu sebelum kita masuk di Asia Tenggara yang foto entusiast ataupun professional photographer itu sudah pasti tahu posisinya Lexar itu di mana. Kita premium brand dan di US sendiri itu banyak sekali professional photographer yang memakai produknya Lexar, SD Card-nya Lexar. Oke. Saya tertarik untuk membahas tentang professional photographer ya. Iya. Di dunia ini atau di Indonesia sendiri lah, kan begitu banyak merk memory kan. Iya. Terus apa yang membedakan kebutuhan seorang professional photographer dengan regular photographer gitu? Kenapa harus memilih produk Lexar yang di kelas premium? Iya. Kan ada yang murah gitu. Kenapa harus membeli produk yang premium? Untuk professional photographer atau foto itu entusiast ya. Itu biasanya mereka kalau take picture itu kan bukan seperti kita orang awam ya. Kita pakai handphone aja udah merasa oh hasilnya bagus. Tapi bagi professional photographer itu mereka kan memerlukan kecepatan. Misalnya professional photographer mereka mau foto binatang yang lagi goyang ya. Burung lagi terbang atau binatang yang lagi goyang. Burstreetnya itu kencang banget ya. Itu mereka kan harus perlu yang cepat sekali. Yes. Dan kalau misalnya SD Card yang murah itu dia kecepatannya itu pasti kurang sekali. Tapi kalau misalnya seperti yang model yang ini ya. Yang profesional ya. Lexar profesional. Yang SD 2000. Ini untuk Lexar termasuk dia yang high-end model. Dimana kecepatannya itu bukan cuma rate yang tinggi sekali. Dia untuk rate-nya juga super tinggi. Jadi misalnya saya maunya take picture untuk orang yang lari ataupun burungnya lagi terbang. Itu bisa cepat sekali. Gak ada lagnya gitu loh. Dan biasanya kan pasti professional photographer itu pakenya kamera yang agak high-end. Profesional ya. Yang profesional. Dimana biasanya untuk cutnya sendiri juga memilih yang kualitasnya bagus. Gak spesifikasinya juga harus khusus ya. Kalau enggak kameranya ngebuang juga kan buat apa. Dan harganya eh sorry. Kan gambarnya bisa terang. Di samping itu kan kalau misalnya dia maunya take video. Itu kan bisa cepat sekali lebih smooth gitu loh. Oke jadi Lexar sendiri ya. Selain produk yang profesional ini. Apakah punya produk yang seri di bawahnya. Yang untuk regular ya. Maksudnya dengan pricing lebih murah. Dengan spesifikasi yang mungkin tidak setinggi ini. Jadi kalau untuk Lexar sendiri. Kita ada tiga series yang untuk SD card ya. Yang gold ini kan termasuk yang high-end. Terus kita ada yang silver. Itu yang middle ya. Dan kita ada yang blue. Dalam arti blue itu biasanya untuk yang orang-orang biasa yang ingin main camera. Tapi dia memerlukan SD card yang stable juga. Karena meskipun kita orang biasa orang awam. Kita pakai camera mungkin yang nggak se-high-end. Professional. Professional photographer. Cuman kan kita juga ingin jangan sampai nanti eh foto yang udah di-save disini tiba-tiba hilang. Atau pusing hasilnya burung atau gimana. Dan untuk Lexar kita sendiri dalam kualitas. Terutama yang SD card. Itu kita tidak ingin reputation yang sudah kita buat selama ini. Sudah tinggi. Hancur cuman gara-gara kualitas. Kalau gitu ya. Saya tertarik untuk membahas tentang proses QC di produk Lexar. Kan tadi dibilang memiliki reputasi yang bagus. Arti katakan untuk mengeluarkan sebuah produk. Lexar punya standarisasi yang cukup ketat. Gimana cara Lexar melakukan proses QC ini agar produk yang deliver terutama untuk market Indonesia. Itu memang produk yang udah uji tes lah. Udah bagus lah gitu. Jadi biasanya kalau sekarang ini kita ngobrolnya kan tentang SD card dulu ya. Jadi biasanya kalau kita misalnya model baru. Rilis model baru sebelum kita rilis di market. Itu kan kita pasti melakukan internal tes. Jadi kita juga ada Lexar lab. Jadi di lab itu kita banyak sekali device. Kalau untuk SD card pastinya kan berbagai macam kamera. Dan dengan berbagai macam brand. Jadi kita tes di setiap brand apakah ada compatibility issue. Karena kan yang untuk SD card ini kan kita juga penting untuk compatibility issue. Kalau dia nggak compatible itu mungkin nggak bisa terbaca. Atau akan ada terjadi masalah-masalah yang nggak smooth lah kalau dipakai. Jadi biasanya sebelum kita rilis di market itu pastinya kita akan... Di fast testingnya ya. Di fast testing. Dan biasanya itu setiap kamera itu kan dia ada juga dari waktu ke waktu itu kan ada mengeluarkan model baru. Update teknologi ya. Sedangkan jadi SD card juga sama. Misalnya batch yang kali ini untuk kameranya yang ini. Eh begitu merek lainnya mengeluarkan kamera yang baru, model baru. Kita juga akan tes lagi. Dan akan di upgrade juga untuk pember ataupun softwarenya. Nah kalau misalkan nih saya beli yang seri ini terus suatu saat saya berganti kamera. Dan SD card tersebut tidak compatible dengan kamera yang baru itu seperti apa ya policy dari Lexar? Apakah itu warranty atau akan free upgrade atau seperti apa ya? Kalau biasanya, kalau yang untuk high-end card, itu kita biasanya limited lifetime warranty. Dalam arti kalau produk ini bukan karena kesengajaan, itu kan kita akan replace. Dan kalau seperti yang tadi yang disebutkan oleh Samuel, kalau misalnya ada masalah seperti itu, itu bisa dikembalikan ke distributor untuk dicek. Kalau misalnya kita bisa upgrade, itu kan pasti kita bantu upgrade. Seandainya tidak bisa di upgrade misalnya, itu bisa di replace dengan yang baru. Ada opsi upgrade-nya juga ya. Oh produk Anda seri yang lama nih, kita tukar tambah lah. Jadi nggak seperti beli yang produk baru, tapi tinggal upgrade aja dari yang seri sebelumnya ya. Cuman, sorry, maksudnya upgrade itu sama ya. Barangnya sama cuma dalam software-nya di upgrade. Karena kan software-nya juga harus mengikuti perkembangannya kamera. Cuman so far, kamera itu sendiri kan nggak seberapa sampai secepatnya seperti itu. Jadi bukan berarti, oh 1-2 tahun nanti saya nggak bisa pakai dengan yang kamera apa. Lebih cepat perkembangan speed-nya daripada teknologi kameranya sepertinya ya. Terus kalau untuk warantinya sendiri ya, untuk SD card sendiri yang limited warranty itu, maksud warantinya gimana limited? Jadi gini, kalau kan kita ada 3 series kan. Kalau yang blue series itu berarti kan entry level. Kalau entry level kita warantinya 10 tahun. 10 years warranty. Kalau yang gold level itu kan udah profesional ya. Gold ataupun silver itu biasanya kita limited lifetime. Limited lifetime itu dalam arti berarti seumur hidup. Cuman kenapa di-info limited karena tidak boleh dengan kesengajaan. Kalau misalnya saya rusaknya, oh ini nggak sengaja terputus. Itu nggak bisa klaim. Meskipun limited lifetime. Tapi kalau dia rusaknya karena bukan karena perbuatan kesengajaan manusia. Dan dia karena rusaknya mungkin karena software-nya atau pokoknya bukan kesengajaan. Itu bisa di-klaim. Bukan kendala di fisik ya. Tapi mungkin lebih ke penggunaannya itu ya. Fitur-fiturnya itu ya. Biasanya kita seperti itu. Oh jadi warantinya ada 10 tahun. Anda yang limitin lifetime itu ya. Depends on levelnya juga kan. Oke. Itu kalau kita membahas soal SD card ya. Basic bisnisnya Lexar kan memang di SD card. Lalu sekarang ada produk microSD, flash disk. Sebelumnya kan SD card, microSD, and USB. Yes, flash disk. Jadi sebetulnya udah lama lah ya untuk microSD. MicroSD, USB, and SD card tuh udah 20 tahunan. Lebih lebih. Oke. Kalau untuk produk microSD nih, saya sedikit tanya. Dulu kan microSD itu nggak bervariasi ya. Sekarang Lexar misalkan memiliki produk yang Lexar Play nih. Seperti yang kayak gini nih. Ini apa sih teknologi yang ditambahkan? Kenapa dikhususkan untuk gaming? Kenapa hanya digunakan untuk misalkan smartphone? Dan yang lain-lain gitu. Jadi kalau untuk Lexar sendiri, untuk microSD juga sama kayak SD card. Di kita ada levelnya. Ada entry level, ada yang middle, up. Ataupun ada yang untuk model play card ini. Kalau yang untuk entry level, itu kan pasti yang entry level pun kita speednya itu cukup bagus. Karena entry level kita yang paling rendah itu speednya 100 MB per second. Setelah itu kita ada yang silver. Itu speednya sekitar 160an. Jadi apa bedanya kegunaannya? Mestinya untuk yang model entry level kita yang microSD 633X yang 128GB up. Itu sudah bisa dipakai untuk GoPro action camera atau drone. Dan itu pun kita di website-nya GoPro, di suggestion model itu udah ada ditampangkan. Cuman ada sebagian yang orang yang suka main action camera ataupun dia pakai drone. Itu dia untuk microSD-nya itu lebih ingin yang lebih speednya lebih cepat lagi. Lebih profesional lagi. Karena kan sama aja ya, GoPro kan kita pakai untuk olahraga. Betul. Ataupun misalnya drone kan goyang terus. Dia kalau speednya lebih cepat lagi. Gambarnya akan jauh lebih smooth gitu ya. Iya. Jadi lebih stable dan gambarnya juga lebih bagus lagi. Dan kalau yang untuk ini, play card-nya Lexar yang ini, itu kita ngomongnya value of money ya. Dalam arti speednya, read speednya itu sangat tinggi. Tapi kita untuk read speednya tidak setinggi yang silver model. Dalam arti kalau misalnya, oh saya perlu game untuk game. Saya perlu waktu readnya cepat, tapi saya ingin harganya yang kompetitif. Itu bisa memilih play card ini. Yes. Jadi Lexar sendiri itu punya banyak banget varian yang ditujukan untuk spesifik user ya. Jadi sebagai user, dalam membeli produk Lexar, harus cukup tahu kebutuhannya apa dulu dan memilih produk Lexar yang tepat. Jadi mestinya gini, kalau untuk memilih yang tepat atau enggak, itu mestinya enggak sampai serumit itu sih ya. Jadi kalau produk Lexar, misalnya untuk microSD, yang model basic kita yang microSD 633X, itu mestinya dipakai untuk apa aja bisa? Misalnya untuk handphone lah, atau untuk GoPro lah, atau untuk CCTV, semuanya bisa. Cuma kan karena ada beberapa user yang menginginkan special function. Misalnya, oh saya untuk CCTV, atau saya untuk deskamp yang di mobil. Saya perlunya tuh gambarnya yang terang dan high resolution, kecepatannya gimana, lebih cepat. Itu saya pakai yang high-end lagi lebih. Ya, seperti itu. Cuma kalau untuk modelnya Lexar sendiri yang paling basic, itu pun sudah cukup dipakai untuk mobile phone, atau untuk CCTV, deskamp, dan lain-lain. Karena di negara-negara lain, itu negara tetangga, itu biasanya microSD, Lexar yang 633X, kita juga dibattled dengan action camera, ataupun dengan CCTV dan deskamp. Tadi nyambung pembicaraan kita tadi, kan sudah SD card sama memory card. Saya sedikit bahas tentang USB sendiri ya. Nah, untuk produk USB sendiri ya, Lexar ini lebih fokus untuk yang high capacity, yang kapasitas tinggi, atau juga fokus ke yang low capacity. Oke. Jadi kalau untuk USB sendiri, kan kita sekarang ada USB 2.0 dan 3.0. Dan yang untuk kapasiti, mengenai kapasiti, kita sekarang ini marketnya, mestinya itu yang 16 giga, sudah slowly akan di-replace oleh 32 giga. Yes. Karena dari sisi kita sendiri, mestinya costnya 16 giga dan 32 giga itu sama. Cuma karena banyak market di negara-negara yang berkembang, misalnya Indonesia, Vietnam, Malaysia, mereka masih memerlukan yang 16 giga. Low capacity. Yes. Jadi kita masih, yang untuk USB 2.0, kita masih ada yang 16 giga. Dan yang untuk 3.0, kita mostly sudah ke 32 giga. Oke. Saya tertarik, ini kan cover Asia ya, APAC ya. Nah, kalau kita bandingkan nih, antara market di negara-negara APAC itu dengan market Indonesia ini, apa persamaan dan berbedaannya sih? Jadi kalau misalnya dari market yang saya take care, di Asia Tenggara ya, Indonesia lebih mirip dengan misalnya, Filipin atau Vietnam. Jadi mungkin mereka juga price-oriented, tetapi juga brand-oriented. Jadi mereka inginnya, oh, saya maunya yang harganya super kompetitif. Tapi saya juga mau yang dikenal brand-nya. Kalau Indonesia kan seperti itu. Ya, ya. Kalau di Filipin mungkin dia pokoknya inginnya yang price-oriented. Saya maunya pokoknya harga. Tapi dia juga meminta kualitas lah. Kalau yang untuk Singapur dan Malaysia sendiri, kalau yang untuk Singapur itu sangat advance. Jadi mereka lebih mementingkan kualitas dan brand. Jadi misalnya seperti produknya Lexar, kita meskipun di Asia Tenggara, di Singapur, Indonesia, Filipin, Malaysia, semuanya bersamaan masuknya di akhir 2018, di awal 2019. Cuma di Singapur sendiri, market share kita untuk SSD di RAM, itu sekitar udah, sekitar 30-40%. Karena PEM Singapur itu sangat kecil sekali kan. PEMnya Singapur. Singapur kan small market. Betul, betul. Cuma untuk masuk di pasarannya Singapur sendiri itu, generic brand lebih sukar masuk. Di Singapur sendiri, orang-orangnya lebih percaya kalau brand ini itu berasal dari US ataupun di US udah banyak yang mereview atau ada dijual di Amazon US. Mereka lebih gampang untuk menerima brand ini. Tapi kalau untuk brand-brand yang generic, meskipun harganya, murahnya, gimana pun, itu dia akan datang and go. Kalau misalnya brand-brand yang kita kenal, memang dia kualitasnya juga oke ya, banyak kan juga di pasaran. Itu ya kita maksudnya posisinya kita memang ingin menyamai dengan brand-brand seperti itu. Tapi kalau misalnya di-compare-nya dengan brand-brand yang kita di internasional aja nggak ada nama dan generic, itu ya pasti brand-nya kita lebih premium banyak. In terms of quality ya? Yes, yes. Jadi saya nangkep sih, maksudnya Lexar ini adalah membidik segmen yang memang membutuhkan produk yang berkualitas lah ya. Bukan cuma segi pricing aja. Pricing tetap penting ya untuk kompetitif. Tapi paling penting adalah di kualitinya. Yes. Premium kualitinya itu yang akan ditonjolkan Lexar terutama di market Indonesia ya. Ya. Nah, untuk menjaga premium kualitinya itu ya, terutama di Indonesia. Lexar kan nggak ada perwakilan ya di Indonesia melalui distributor kan. Ya. Nah, gimana caranya Lexar itu membuat policy terutama soal warranty? Nah, karena banyak juga mungkin para konektor yang sudah membeli produk Lexar, ada beberapa yang sempat mengeluhkan soal warranty. Karena mungkin, ya, kurang mengedukasi ya bahwa warranty itu, Lexar itu sebetulnya sama kok dengan brand-brand premium yang lainnya jika ada kerusakan bisa diganti dan lain-lain. Policy-nya gimana sebetulnya yang di Indonesia sih? Jadi, kalau Lexar sendiri kan karena kita juga baru ya di pasaran Asia Tenggara. Jadi, kita di setiap negara memang di Indonesia lah. Belum mempunyai perwakilan. Cuma, saya sendiri dari prinsipal itu saya mostly setiap bulan akan visit Indonesia. Untuk maksudnya kita juga ingin supaya user di Indonesia atau partner kita yang di Indonesia itu bisa merasakan kalau brand ini itu sangat serius ingin mengembangkan pasaran di Indonesia. Dan untuk warranty sendiri karena kan kita di Indonesia ada tiga distributor. Jadi, misalnya kita untuk spread-nya berdasarkan dengan produk kategori. Jadi, kategori misalnya SSD distributor-nya siapa. Kategori untuk USB, microSD, DRAM siapa. Dan kategori untuk SD card siapa. Tetapi, kalau untuk claim warranty itu end user nggak perlu khawatir karena misal saya belinya dari toko A. Langsung aja diklaim di toko A. Toko A kan pasti dia ngeklaimnya ke distributor. Dan distributor langsung bisa replace one by one replacement dulu. Setelah itu distributor bisa claim langsung ke kita prinsipal. Jadi, kita juga ingin supaya user dalam mengeklaim RMA barang yang kerusakan ini lebih gampang. Lebih cepat, lebih mudah. Jadi, nggak perlu tunggu barang rusaknya dikirim dulu ke kita baru diganti yang baru. Nggak seperti itu. Kecuali kalau misalnya SD card yang perlu di data recovery. itu kan harus dikirim kembali ke kita. Cuma, biasanya di website kita itu ada data recovery tool yang bisa dipakai untuk recovery card itu sendiri. Oh, itu software free? Yes, software-nya Lexar yang di website. Cuma, ada sebagian user yang kalau misalnya dia tidak ingin memakai software itu sendiri. Dia takut kalau terjadi apa-apa. Itu bisa juga dikirimkan kembali ke kita. Cuma, kalau dikirimkan kembali ke kita berarti kan memerlukan waktu yang lebih panjang. Tapi, pada dasarnya kesimpulannya untuk berhenti produk Lexar itu user nggak perlu worry ya. Sebetulnya policy dari Lexar itu nggak ada yang ribet-ribet amat gitu loh. Maksudnya rusak, kalau memang rusak ya distributor harusnya akan ganti gitu kan. Jadi, kalau memang mengalami masalah dengan produk-produk Lexar tinggal cari aja sebetulnya kan distributornya siapa selama ada dia nota pembeliannya jelas dan lain-lain seharusnya nggak ada masalah lah ya soal itu ya. Selama bukan karena kesengajaan dirusak dan ada notanya kita pasti langsung meminta distributor untuk replace dulu. Setelah itu distributor user klaim ke kita langsung kita replace juga. Cepat kan? Oke. Dan saya mau tanya tentang Lexar melihat market di Indonesia ya. Kenapa kok Lexar menganggap Indonesia penting termasuk user di Indonesia penting gitu. Sampai datang juga ke Surabaya untuk memperkenalkan lah produk Lexar. Gimana caranya Lexar memandang market Indonesia ini? Apakah cukup besar atau potensial? karena saya sendiri dari Indonesia ya meskipun saya tinggalnya di Taiwan sekarang ya. kalau Indonesia market sendiri itu saya percaya bukan cuma Lexar banyak brand mostly brand itu pasti merasa kalau Indonesia itu super potensial market. Karena pertama dia high population orangnya banyak dan sekarang Indonesia kan sudah semakin maju. Jadi untuk barang-barang IT high technology itu pasti juga pasarannya masih sudah ada pertumbuhnya cepat. Dan maksudnya Indonesia juga sekarang karena sudah maju jadi untuk online-nya offline-nya itu kan sama-sama juga bertumbuhnya lebih cepat di compare dengan mungkin negara-negara yang masih terbelakang. Misalnya seperti negara-negara lain di Asia mungkin karakternya akan berbeda ya. Tapi kalau di Indonesia sendiri memang pertumbuhan produk-produk memori itu kebutuhannya juga semakin meningkat. benar-benar. Nah kalau Lexar sendiri ya apa sih harapannya terhadap produk Lexar bagaimana bisa diterima di Indonesia supaya kita juga bisa tahu ya value-nya Lexar apa sih yang ingin dibawa ke Indonesia sehingga user itu perlu membeli produk Lexar. Jadi sekarang ini karena Lexar sendiri kualitasnya itu bagus dan terjamin dan maksudnya kita juga benar-benar ingin memberikan barang dengan kualitas bagus ke konsumer di Indonesia. Jadi harapannya kita meskipun brand kita ini baru kita juga ingin maksudnya supaya user di Indonesia itu bisa memberikan kesempatan ke Lexar untuk mencoba produk kita. Jadi ibaratnya kita sekarang kan juga maksudnya melakukan online ataupun offline branding ataupun exposure dengan tujuan supaya Lexar sendiri ini semakin dikenal dan bisa menjadi seperti lifestyle. jadi ibaratnya kita minum coffee ingetnya Starbucks jadi kayak lifestyle jadi kalau misalnya saya besok maunya cari memori ingetnya bukan cuman brand A brand B tapi Lexar juga bukan cuman merah tapi juga yang biru Lexar jadi kita inginnya seperti itu sih. Thank you Lin buat waktunya udah ngobrol cukup panjang jadi buat kalian yang sedang cari produk memori mungkin bisa dipertimbangkan untuk membeli produk Lexar ya karena dari segi kuali di luar negeri pun sebetulnya brand ini sangat diterima dan pertumbuhannya sangat luar biasa ya jadi kalian udah gak usah worry lagi untuk warranty juga udah jelas ya statement dari prinsipal bahwa warranty-nya itu akan di replace jadi bukan di service bukan di rekondisi lagi ya diganti baru ya jadi udah gak ada keraguan lagi untuk kalian mencoba atau memberikan kesempatan Lexar masuk ke market Indonesia Thank you yang sudah nonton video ini sampai selesai kita ketemu lagi di video-video selanjutnya Bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax